Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Komisioner Kompolnas Bapak Beni Mamonto dari Irwasda Polda, Kombes Ari Rekan-rekan penyidik sekalian Rekan-rekan wartawan insan pers yang hadir pada siang hari ini Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan terkait tanggapan kami terhadap hasil sidang putusan praperadilan untuk tersangka PS yang saat ini sudah kita sama-sama dengarkan telah dibacakan hasil putusan sidang praperadilan tersangka PS Untuk itu kami dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut Yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang praperadilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal praperadilan untuk tersangka PS Yang kemudian yang kedua Tentunya kami dari Polda Jabar penyidik akan menjalankan segala putusan Hakim pada sidang praperadilan tersangka PS Itu yang dapat saya sampaikan Hanya dua hal Terkait tanggapan kami Terkait hasil sidang putusan tersangka PS Demikian Mungkin ada tambahan dari Pak Beni dari Kompolnas Kami persilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam siah kera buat kita semua Shalom Namo budaya Salam kebajikan Rekan-rekan media Kompolnas selaku penghasil eksternal Polri Sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan Kami mengawal terus Beberapa kali kami turun Kami mendapatkan gelar perkara Kemudian juga Kami mengikuti persidangan hari ini Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan Hakim Teman-teman juga sudah mengikuti tadi Dari beberapa pertimbangan Hakim itulah menjadi masukan kami Yang pertama tentunya Evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol Tentang manajemen penyidikan Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi Oleh sebab itu Kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi Di satu sisi Bagaimana evaluasi penanganannya Di sisi lain Juga evaluasi tentang perkap dan perpol Karena aturan itu tidak harga mati Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada Jenis kasus tidak bisa dipukul rata Satu perkap dan perpol Tentang manajemen penyidikan Ini tidak bisa semua kasus disamakan Ada perbedaan Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan Beda dalam hal penanganannya Beda SOP-nya Inilah hasil pengamatan kami Makanya kami tadi hadir Mendengar mencermati Apa pertimbangan Hakim Sampai dengan putusan diberikan Kami menghormati putusan para-peradial ini Dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut Demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Demikian rekan-rekan Jadi sudah kami sampaikan tanggapan dari Polda Jawa Barat Terkait hasil putusan Sidang para-peradilan tersangka PS Yang sudah sama-sama kita dengarkan pada hari ini Kemudian tadi sudah rekan-rekan juga dengarkan Penyampaian statement dari Kompolnas Ya dari Pak Beni Mamonto Terkait pengawasan yang masih akan terus dilakukan Terkait dengan proses penanganan tersangka PS Demikian mungkin dari kami Dari Polda Jabar maupun dari Kompolnas Masih ada pertanyaan? Jadi kalau terkait dengan Pembebasan Tentu kami akan mematuhi Segala putusan dari Hakim Dari pengadilan Secepatnya Sesegera mungkin kami akan Penuhi sesuai dengan Putusan dari Hasil sidang para-peradilan Kita menunggu ya mudah-mudahan Secepatnya kita akan segera Mematuhi tentunya Sesuai dengan putusan Itu begini ya Baik Baik Jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses Kita harus bersabar tentunya Kita harus bersabar tentunya Kita akan melakukan secepatnya Yang pertama tentu Saat ini sudah ada putusan Putusan dari Hakim Pada sidang para-peradilan Nah ini yang dulu Yang akan kita lakukan Kita akan Secepatnya Merealisasikan Sesuai dengan Putusan dari Hakim Kita akan patuh pada hukum Kita akan Segera lakukan Secepatnya Terkait dengan Segala Putusan yang sudah Disampaikan oleh Hakim Itu kurang lebih Jawaban saya ya Nanti Kita masih berproses Mudah-mudahan juga Dari pengadilan Bisa menyerahkan Ke kita secepatnya Itu saja mungkin ya Rekan-rekan Saya kira Tidak Ada pertanyaan lagi Nanti mungkin secara Lebih lanjut Mohon doanya Kita segera merealisasikan Dari Hasil putusan Sidang para-peradilan Terima kasih Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam isi dari Keputusan tersebut Apa? Karena ini kan Terkait dengan Sah Tidaknya Menutupan Sebagai tersangka Dan mungkin hal-hal lain Saya juga belum tahu Isinya apa Itu yang jelas Ada sekredit Tidak Ya Terima kasih Soal Peggy itu Kata Saya Saya hanya Menikmati Apa yang disebut Pak Kapolri Bahwa itu akan berlanjut Saya tidak tahu Berlanjutnya seperti apa Ya artinya Prosesnya akan Dilanjutkan Tidak tahu Seperti apa Saya setuju Kalau memang Belum tuntas Bahwa Ada Sesuai dengan Apa namanya itu Bahwa ada Tiga orang Tiga orang Ya Orang Yang Dicari itu DPO itu Kalau betul itu ada Ya dilanjutkan saja Kalau Ternyata Yang PG itu Bukan Orangnya Ya dicari Jadi dilanjutkan saja Saya kira Memang ada berarti Kekurang telitian Dari Vihak Polda Ketika Menangkap Peggy itu Sehingga Bisa dipatahkan Atau bisa dibatalkan Melalui Berapa-berapa Dilan Jadi saya kira Kita harap Kedepan tidak Tidak terjadi lagi Jadi kalau Menangkap Itu betul-betul Form Dan memang Buktinya cukup Sehingga itu Terima kasih Oke Kasus Fina Sekarang perkembangannya baru Ketika Peran-peranilan Peggy diterima Apa pandangan Pak Mahfud Dengan perkembangan terlalu itu Bagus Bagus Memang Sejak awal Saya berpikir Memang Para-peradilan Harus menerima Permohonan Para-peradilan Dari Peggy Karena seperti Saya katakan Dulu Itu kan Penanganannya Bukan hanya Terlihat Tidak profesional Tapi juga Menimbulkan Kesan Kolutif Dan konspiratif Gitu Kenapa Dulu Kasus itu Kan sudah 8 tahun lalu Dibiarkan Dan baru Dibuka lagi Sesudah ada film Fina sebelum Seminggu Itu sudah sangat Tidak profesional Yang kedua Dulu Di dalam Dauan Jaksa Yang kemudian juga Disebut Di dalam putusan Hakim Bahwa Dauan Jaksa itu Disebut Ada 3 orang Buron Kok tiba-tiba Disebut Hanya Satu Katanya Yang dua Fiktif Kemudian PG-nya juga Diragukan Bahwa itu Orangnya Nah Oleh sebab itu Daripada Tidak jelas Lebih baik Ya diputus Tidak jelas Kesalahannya Tidak jelas Subjeknya Maupun Objeknya Sudah jelas Yaitu Pembunuhan Fina Tetapi Subjek pelakunya Kan Tidak Jelas Kalau itu PG Nah di dalam Prinsip hukum pidana Itu ada Ada Giyom Lebih baik Membebaskan Seribu orang Yang bersalah Daripada Anda menghukum Satu orang saja Yang tidak bersalah Itu sangat jahat Menghukum orang yang Tidak jelas Kesalahannya Oleh sebab itu Saya Tabik lah Kepada Hakim Yang telah Memutus Pra-peradilan Dengan Dengan berani Jujur Dan juga kepada Pengacaranya yang GG Memperjuangkan PG Hormat juga kepada Polda Jawa Barat Yang telah menyatakan Menerima Dan akan Melaksanakan Putusan Pra-peradilan ini Dengan perkembangan terbaru itu Berarti kira-kira Polisi mestinya Bagaimana Pak Apakah melakukan Semacam Katakanlah semakin jelas Bahwa ada Kesalahan di awal Penyelidikan Sehingga perlu Dibentuk tim Atau apa Pak Ya terserah Polisi aja lah Tetapi Yang jelas Itu Adalah Fornis Dan Yang Pertimbangan Fornis Yang mengambil Dari dakwaan Jaksa Kan gitu Berarti Itu ada Gitu Tiga orang Yang menjadi buron Itu Nah selama ini kan Kesannya Yang menjadi buron Itu disembunyikan Sehingga Lalu dibiarkan 8 tahun Tidak usah Dibuka gitu Lalu ketika Terungkap oleh Sebuah film Itu Lalu dicari Kan gitu Kesannya Dan Itu sebabnya Lalu dibatalkan Oleh Pra-peradilan Di Bandung Bagus Saya Saya mendapat Kabar Saya mendapat Kabar Peggy Sudah Bebas Dengan putusan Pra-peradilan Oleh Hakim Pengalian Negeri Ya Halo Peggy Mau gak Gue teraktir Makan Ramen Di Hotman Ramen Ya Ya Kalau Peggy Ada waktu Dan pengacaranya Hotman Mau teraktir Di Ramen Hotman Di Jalan Satrio Yang kemarin juga Gibran juga Baru makan Di Hotman Ramen Jalan Satrio Kudingan Memang ini Pure Untuk Kepentingan Pribadi Seorang Peggy Setiawan Cukuplah Sampai disitu Kak Ini hadir Menghadiri Beberapa TV-TV Wawancara TV Salahkah itu Tidak Tapi kita melihat Bahwa dugaan kami Dugaan saya Bahwa ini Ada Dugaan yang Memboncengi Dan dipolitisasi Untuk Mengganggu Keberadaan Petinggian Polri Kok kayaknya Saya hampir yakin Nah karena itu Saya mulai mengamati Ada apa ini Dengan seorang Peggy Setiawan Kenapa Karena kalau saya Secara jujur Melihat Bahwa Ya Sangat Tidak Sangat Tidak Lugu Menurut saya Sangat Tidak polos Menurut saya Seseorang itu Dengan bahasanya Tapi kalau dilihat Dari fisiknya Saya ini Seorang Profesi Advokat Seorang Orang tua Punya Ponaan Punya anak Saya juga Dosen Dan pernah Anggota DPRD Artinya Saya paham Melihat Menurut saya Kalau orang Betato Sampai Beberapa Biji Tatonya Menurut saya Itu ada yang Menurut saya Pikiran saya ini Kok Bagi saya itu Kurang baik Kurang baik Nah Jadi kalau Sekarang dimunculkan Citranya itu Sebagai orang yang Sangat Suci Sangat bersih Sangat tawadu Kok Kayaknya saya kurang yakin Saya gak menuduh Nah kemudian Ketika dialog Hari Selasa itu Di Salah satu TV swasta Ketika diwawancarai oleh Hostnya Itu Saudara Peggy Mengakui Bahwa dia Salah satu pendukung Sepak bola Termasuk Nama orangnya Sayangnya Saya tidak diberi Kesempatan Untuk berdialog Dengan beliau Karena Dilarang oleh Hostnya Saya paham Kalau Rasman yang bicara Nanti dianggap Menginterogasi Tapi di TV sebelah Di TV sebelah Itu wawancara Dialog Nah Ada kesempatan Narasumber itu Dialog Nah saya sebenarnya Pingin gitu Pingin saya tanya Misalnya kenapa ada Tato Untuk apa Tato itu dibuat Kenapa dihapus Kemarin Katanya dibuat Tato 2015 Kenapa 2016 Baru dihapus Benar gak Pencinta bola Benar gak Pendukung persija Boleh dong Kenapa diganti nama Jadi Robi Tahu gak dia Kalau bapaknya Kawin lagi Tahu gak dia Kalau misalnya Bapaknya Mengganti nama Akhir-khir Begitu Karena ini Memang bukan objek Bukan materi perkara Makanya Kalau saya katakan Dari awal Bahwa Putusan Hakim Eman Sulaiman Ini Sangat Sangat Tidak cermat Dan Tidak menyelesaikan Masalah Tidak menyelesaikan Masalah Ada Sembilan Poin Yang menjadi Amarat putusan Dan dari Sembilan ini Saya sudah Jelaskan Dan saya Pertegas lagi Ada Dua Yang sangat Sangat Tidak Menurut saya Logik Tidak logik Dan kontra produk Sangat senang Terungkap Sebenarnya Sangat terang Enggak seperti dulu Gelap 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 Ketika waktu itu Dikasih lihat oleh penyidik Fotonya Peggy Bagaimana Itu beda Pak Tetap Tau beda Tetap Bagaimana perasaannya Saka ketika Mendengar informasi Peggy Bebas ini Ketika Mendengar Peggy Bebas Alhamdulillah Sangat senang Sangat senang Karena Karena Dia aja Terisiwanya Terisiwanya aja Gimana Tidak jelas Bahwa perasaan itu Ada atau tidak Tidak tahu Oke Tadi sudah berdoakan Untuk kemenangan kita Diantara banyak Sumber informasi Kami Layak Dipercaya Karena kami Menggali Lebih dalam Berpihak Pada kebenaran Berpegang Pada data Dan fakta Agar layak Anda Jadikan Referensi Kompas TV Kompas TV Terpercaya Kompas TV Kompas TV Kompas TV Kompas TV Kompas TV